Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Viraldino Studio. Kali ini kita akan review perubahan road yang ada pada Laravel 8. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjalankan dua proyek sekaligus, yaitu Laravel 7 dan Laravel 8. Tujuan saya adalah agar kita melihat perbedaan road yang ada pada Laravel 7, begitu juga road yang ada pada Laravel 8. Nah, di sini saya sudah membagi dua code editor. Yang bagian kiri untuk Laravel 7, kemudian yang bagian kanan untuk Laravel 8. Selanjutnya, kita akan buka terminal pada Laravel 7. Jalankan perintah PXP Artisan Surf. Kemudian Enter. Oke, berhasil. Sekarang kita pergi ke terminal Laravel 8. Jalankan perintah PXP Artisan Surf. Oh iya teman-teman, jangan lupa. Karena di sini kita akan menjalankan dua proyek Laravel, maka salah satunya harus menggunakan port yang berbeda. Maka di sini saya menggunakan port misal 5000. Kemudian Enter. Oke, berhasil. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat kontroler pada masing-masing proyek. Kita menuju ke terminal Laravel 7. Jalankan perintah PXP Artisan Make Controller. Home Controller. Nah, di sini saya tambahkan resource agar Laravel men-generate subclass index. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita pergi ke terminal Laravel 8. Jalankan perintah yang sama. PXP Artisan Make Controller. Home Controller. Home Controller. Dash Resource. Oke, kita buka file home controllernya pada masing-masing proyek. Yang pertama, pada Laravel 7. Di sini pada indeksnya, saya menambahkan return halaman home Laravel 7. Saya buka file home controller pada Laravel 8. Di sini saya juga menambahkan return halaman home Laravel 8. Nah, sekarang kita pergi ke route. Kita buka web.pxp. PXP. Ketikkan perintah seperti ini. Jangan lupa di save. Nah, kemudian kita pergi ke web.pxp.laravvel 8. Ketikkan perintah yang sama. Nah, sekarang kita coba buka brosernya. Di sini kita lihat pada Laravel 7 berjalan dengan baik tanpa error. Kemudian pada Laravel 8. Kita lihat, ternyata error. Errornya adalah home controller does not exist. Artinya, home controller tidak dikenali. Dan juga penulisan route pada Laravel 8 sudah berubah. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa error? Untuk mencari tahu, coba kita perhatikan file route service provider. Pertama pada Laravel 7. Kita perhatikan namespace-nya. App. Hex.ttp. Controller. Kemudian kita pindah ke file route service provider pada Laravel 8. Kita perhatikan namespace-nya. Di sini terlihat 0. Di sinilah perbedaannya. Kenapa pada Laravel 8 namespace-nya diberikan 0? Apa tujuannya? Atau jangan-jangan pada Laravel 8, Laravel sedang mempersiapkan dynamic route yang baru untuk versi selanjutnya. Atau bisa juga optimasi performance Laravel itu sendiri atau lainnya. Nah, sekarang kita coba buat route home sesuai dengan aturan pada Laravel 8. Terlebih dahulu kita buat pada Laravel 7. Kita import terlebih dahulu. Tuliskan seperti ini. Kemudian bagian bawahnya, tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke Laravel 8. Lakukan hal yang sama. Nah, sekarang kita lihat pada browsernya. Pada Laravel 7, coba kita refresh. Ternyata tidak error, teman-teman. Nah, sekarang coba lihat Laravel 8. Pastinya tidak error. Karena aturan penulisan route seperti ini berlaku pada Laravel 8. Nah, di sini kenapa pada Laravel 7 tidak error? Jawabannya adalah penulisan route ini sebenarnya sudah bisa dipakai di versi sebelumnya. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru pada Laravel versi 8 ini. Kemudian, apakah pada Laravel 8 bisa gunakan aturan penulisan route sesuai dengan versi sebelumnya? Jawabannya bisa. Tapi kita harus modifikasi sedikit pada bagian route service provider-nya. Ayo kita coba. Kita buka file route service provider pada Laravel 8. Kemudian kita modifikasi sedikit bagian ini. Bagian namespace-nya. Nilai 0. Kita ganti menjadi... Kemudian pada bagian boot kita perlu tambahkan namespace. This namespace. Jangan lupa pada bagian prefix-nya juga. Kemudian di save. Nah, coba kita perhatikan pada browser-nya. Coba kita refresh. Akhirnya berhasil. Jadi, Laravel 8 bisa menggunakan penulisan route seperti pada versi sebelumnya. Jadi, sepertinya perbedaan hanya ada pada bagian route service provider yang ada pada Laravel 8. Bagian namespace. Jadi, jika ingin penulisan route pada Laravel 8 dibuat seperti pada Laravel 7, kita cukup mengubah route service provider-nya seperti pada cara yang tadi. Ini salah satu contoh fleksibilitas Laravel. Kita tidak perlu khawatir dengan perubahan versi pada Laravel. Karena Laravel sendiri tidak tinggalkan begitu saja aturan pada versi sebelumnya. Tapi sedikit butuh penyesuaian. Tapi kembali lagi, setiap Laravel merilis versi baru, tentunya sudah melalui riset terlebih dahulu. Baik dari pihak pengembang framework Laravel sendiri, ekosistem Laravel, para pengguna Laravel dan perkembangan teknologi itu sendiri. Artinya, sesuatu yang baru pada Laravel pasti bermanfaat bagi pengguna atau developer Laravel. Oke, sekian saja video tentang review perubahan route pada Laravel 8. Semoga bermanfaat. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.